bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian berjumpa lagi di Anwar jihad kita sampai di kebun mentimun Anwar saat ini dan pada kesempatan kali ini teman-teman di daerah Anwar inilah keadaan sebelumnya sebenarnya keadaan timun Anwar bakal buahnya sudah mulai banyak terlihat dua ini dah gua juga atas nih satu kecil-kecil Insyaallah dengan perawatan nutrisi dan juga perlakuan yang baik nantinya akan hasilnya sempurna dan banyak bilang hatanya timun-timun di bagian bawah itu bengkong tapi terlihat nih Alhamdulillah bagus teman-teman ini kan banyak buah-buah di bawah terus rawat dan present kali ini teman di daerah Anwar ini keadaannya saat ini musim penghujan kalau non-teman lihat nih semak maaf ya masih agak semak tapi lihat nih masih musim penghujan dan di musim penghujan ini teman-teman di dimana saat ini keadaan timun kita bakalnya pada masa pengangkatan buah ataupun pembuahan dan pembungaan jadi pada masa ini status ataupun perlakuan PH itu sangat menentukan PH tanah ataupun tingkat keasaman tanah peraturan untuk PH tanah untuk tanaman mentimun ini yaitu sekitar enam sampai tujuh PH nya jadi kalau dengan musim penghujan ini maka di daerah Anwar ini yaitu rentan terhadap PH tanah yang semakin asam artinya PH nya itu semakin menurun kalau tingkat keasaman semakin naik maka PH nya semakin turun itu teman-teman jadi pada saat ini untuk mensiasatinya Anwar akan memberikan dan Dolomite 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 ini adalah suatu pupuk ataupun suatu stimulus dimana Dolomite ini mengandung yang pertama itu unsur CaO CaO itu artinya kalsium yang terikat dengan oksigen jadi di dalam Dolomite ini mengandung kalsium yang pertama yang kedua di dalam Dolomite ini juga mengandung magnesium oksigen MgO ataupun magnesium dan dia akan terikat dengan oksigen jadi kedua unsur itu ketika dia diberikan ke tanah maka dia akan membuat tanah yang tadi keadaannya PH nya menjadi steril karena kalsium itu banyak dijumpai di pegunungan di daerah kapur dimana daerah kapur itu bersifat sedikit basah jadi kita untuk mensiasat ini kita berikan Dolomite karena nantinya walaupun kita lihat timunnya sudah masih masih bagus teman-teman karena ini kalau PH nya gak kita sesuaikan itulah yang akan menyebabkan yang pertama timun kita nanti rentan terkena penyakit yang kedua timun kita nanti cepat mati itu teman-teman karena defesiensi usur hara dan juga dia karena ini mengandung usur hara dan dia juga nantinya akan membuat tanah mati ini rentan terkena penyakit mudah mati dan mudah nantinya dia terkena hama karena sistem kekebulan tubuhnya itu menurun dan sebagus apapun perawatan seberapa bagus pun perawatan kita nutris yang kita masukkan nantinya kalau ternyata PH nya itu keadaan asam itu sama sekali akar akan sulit untuk menyerapnya sehingga sia-sia jadi kuncinya seberapa pun bagusnya kita perawatan kita akan sia-sia jika PH nya tidak steril begitu teman-teman ya jadi disini Anwar ingin berbagi cara yang Anwar lakukan yaitu kita akan karena ini musim penghujan Anwar akan berikan dengan cara memberikan di dalam tanah ini dengan cara langsung diberikan seperti ini dan tidak dikocor beda situasinya jika di daerah kita itu keadaannya kering jadi kalau keadaan basah kita lihat ya teman-teman keadaan tanah tadi pori-pori tanah tadi akan tertutup karena keadaan kelembaban tanah tadi yang tinggi sehingga pori-pori tanah kalau kita corkan dia nanti adanya akan akan langsung ke bawah apalagi dengan si Anwar ini agak di pinggir ya sistemnya jadi kalau kita taruhkan langsung ke sini itu yang lebih efektif kalau dalam musim penghujan beda situasinya dengan musim yang tanah ini bisa menyerap air dengan baik dan langsung saja disini Anwar akan berikan dosisnya mohon maaf ini Anwar tadi lupa membawa membawa sendok jadi Anwar pakai tangan kita pambil segini ya lebih kurang segini sini ya lebih kurang segini teman-teman jadi diusahakan jangan mengenai batangnya diusahakan lah tapi kalau kena batang juga gak apa sebenarnya Anwar pernah melakukannya kena batang juga gak apa-apa kita taruh di pinggir kalau seperti ini kalau misalnya teman-teman pakai sendok lah itu sekitar satu sendok satu sendok seperti ini kita kasih disini jangan kena ya seperti itu kita kasih lagi ya disini kita kasih lagi disini gak pas nanti kita akan ini kita lihat apa aja jadi ini nanti ini cut dulu disini Anwar akan dijelaskan sedikit tentang dolomit ini dimana dolomit tadi kan mengandung kalsium dan juga mengandung magnesium pertama dia mengandung unsur hara yang kedua dia akan menetraliskan pH ternyata teman-teman kalau kita terjadi defisiensi terhadap unsur hara berupa kalsium dan juga magnesium akan menyebabkan pembungahan lihat seperti bakal buah ini nantinya dia akan sulit untuk jadinya itu yang menyebabkan tanaman timun juga buahnya sering cepat menguning bawahnya nih ini Anwar lakukan pemangkasan ya teman-teman oh iya teman-teman Anwar lupa sini menyampaikan usia tanaman timun Anwar saat ini dimana usia tanaman timun Anwar saat ini itu berusia sekitar 25 hari setelah pindah tanam itu teman-teman ya 20 hari kita lakukan langsung aja jadi teman-teman terus ikuti channel Anwar untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang buidaya tanaman jangan lupa ya kita akan langsung subscribe nya kita akan terus berbagi ilmu karena subscribe itu gratis gak bayar teman-teman jadi mungkin sekian dulu teman-teman dari Anwar di usia 25 hari ini kalau ada teman-teman request silahkan nanti Anwar akan membuatkan video berhubungan dengan pertanian lebih kurang maaf dan jangan lupa teks sekali lagi tekan tombol subscribe nya karena subscribe ya teman-teman akan membuat Anwar lebih bersemangat dalam membuat video ini dan yang pentingnya tadi melakukan ini ya pemberian dolomit dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih